Assalamualaikum, salam sehat bro kali ini saya akan mengulang membuat PWM karena adanya permintaan untuk menyolder secara perlahan dan hebatnya lagi, tidak bisa membaca skematik tapi berusaha membuat PWM seperti ini potensiometer yang saya gunakan 50 kOhm ini IC55 nya kapasitornya ada 2 1 di dalam soket IC ini jadi tidak terlihat nilainya 103 dan satunya 104 kemudian resistor 1 kOhm 1.4 W dan 3 buah dioda 1N4148 ini 2 piece satu lagi sebagai pengaman tegangan terbalik terlihat dan dalam membuat PWM ini sebelum kalian ke aplikasi kalian harus coba dahulu PWM nya ini ini output pin 3 LM555 kalian tambah resistor 1 kOhm dan LED indikator jadi dengan LED indikator ini kita bisa mengetahui apakah PWM bekerja oke kita coba satu lagi dalam mencoba kalian menggunakan tegangan input sekecil mungkin disini saya menggunakan tegangan 5V oke ini negatif 5V dan positif 5V jadi PWM ini dapat terlihat bekerja atau tidak kita dapat tes outputnya dengan menggunakan LED indikator LED nya sudah menyala lalu kalian putar potensiometernya bila ada perubahan keterangan cahaya pada LED artinya PWM bekerja normal dan mantap selamat menikmati oke bagi para pemula akan saya tunjukkan bentuk gelombang dari PWM PWM merupakan rangkaian merubah lebar pulsa lihat bentuk pulsanya ini pulsa PWM 100% oke saya tunjukkan dahulu skematiknya skematiknya super sederhana dari rumus dasar frekuensinya seperti ini dan untuk R1 dan C1 menentukan frekuensi PWM bisa kalian coba-coba untuk merubah besar frekuensinya bisa kalian coba-coba untuk merubah besar frekuensinya dan besar C2 jangan sampai lebih besar dari C1 kalau C1 kalian ganti dengan nilai yang cukup besar kalian gunakan saja C2104 dan seperti yang sudah saya coba tadi gunakan supaya terkecil dalam mencoba tadi saya menggunakan 5V jadi sebelum ke aplikasi kalian harus yakin dengan PWM nya sudah mantap oke lalu bagi para pemula bagaimana penyeloderannya agar tidak perlu PCB disini saya menggunakan soket IC yang sudah saya potong dan untuk menentukan nomor pin IC nya kalian perhatikan yang ada sedikit coak seperti ini jadi ini pin 1,2,3,4,5,6,7,8 lalu kalian tepuk pin pin nya lalu pasang kapasitor 103 di pin 5 dan pin 1 karena pin 1 ada yang disolder lagi saya solder yang di pin 5 saja pin 1 belakangan lalu pasang dioda pada pin 4 dan pin 8 saya beri pelindung bekas kabel agar tidak short saya solder di pin 4 ini tujuannya sekalian menggabungkan antara pin 4 dan pin 8 dengan pin dioda ingat katoda dioda di gabungan pin 4 dan pin 8 saya solder yang di pin 8 perhatikan anoda katoda di pin 4 gabung dengan pin 8 jangan sampai salah lalu saya lem dahulu potensiometer 50kohm dengan IC 555 dan beri lem sedikit tebal agar pin 55 nya tidak short ke bodi potensiometer lalu pasang kapasitor 104 di pin tengah potensiometer dan di ground pin 1555 perhatikan kapasitor 104 di tengah potensiometer dan pin 1555 lalu saya pasang dioda 1N4148 di kedua ujung potensiometer lalu gabung ke dua ujung dioda yang dari potensiometer lalu gabung ke dua ujung dioda yang dari potensiometer saya solder resistor 1kohm di anoda 1N4148 yang ke pin 4 dan pin 8 dan ujung satunya ke gabungan anoda katoda saya beri kabel di pin 2555 dan pada pin 6 nya lalu kedua ujung kabel pin 2 dan pin 6 kalian gabung solder ke pin tengah potensiometer perhatikan pin 2 ke pin tengah dan pin 6 ke pin tengah lalu saya beri kabel pada pin 7 dan ujung kabelnya ke gabungan anoda katoda resistor 1kohm lalu kalian beri kabel pada pin 3 output kemudian kabel merah untuk catu positif dan kabel hitam untuk catu negatif dan jangan lupa kabel di pin 3 output lupa kalian beri resistor 1kohm pada ujung kabel dari pin 3 output dan LED indikator lalu ke ground oke mudah bukan? tinggal kalian tes dahulu dengan catu 5V oke bro, salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati